Halo, saya akan membacakan cerpen berjudul Sepasang Kerah Yang Berjalan Dari Pura Ke Pura Karya Sunaryono Basuki KS Sudahkah kau dengar kisah tentang sepasang kerah yang berjalan kaki dari pura ke pura untuk melaksanakan tugas akhir yang harus diemban menyucikan roh mereka berdua? Perjalanan sepasang kerah ini tiba-tiba mengemparkan orang kota terutama kota yang seharusnya dilawati keduanya namun batal terlaksana lantaran suratan yang harus menyatakan demikian tidak seorang pun yang tahu siapa mereka berdua kecuali bahwa mereka adalah sepasang kerah yang dengan rukunya bagai sejoli berjalan dari pura batu di tepi pantai kepura di timur kota yang juga terletak di tepi pantai siapakah yang diwadahinya sehingga mereka harus menanggung kisah yang menjadi bacaan orang-orang di pinggir jalan kisah yang juga diteruskan dari mulut ke mulut dengan bumbu penyedap berbagai rasa sehingga kisah pun berkembang menjadi dongeng indah tidak seorang pun tahu siapa mereka berdua dulunya mungkin juga tak seorang pun mengingat kisah masa lalu mereka yang mungkin sudah lewat puluhan tahun bahkan ratusan tahun dalam sejarah yang tak seorang pun mencatatnya perlukah kita mengungkap kisah sedih tentang sepasang kerah yang berjalan dari pura di barat kota menuju pura di timur kota jarak keduanya sekitar 80 km tak mungkin ditempuh berjalan kaki dalam tempo satu hari konon sepasang kerah itu adalah sepasang suami istri yang bersumpah bersetia karena ketika mereka menjelma menjadi kerah maka mereka pun tetap menanggung derita dan menuai sukacita bersama katanya mereka berdua sudah menjadi penghuni pura sejak mereka dilahirkan oleh induk dan jantan kerah yang berbeda kelahirannya di halaman pura yang memang penuh berpenghuni kerah itu konon adalah atas permintaan mereka berdua agar mereka diberi kesempatan menyucikan hidup mereka sehingga mereka dapat kembali menjadi manusia kemudian hidup lagi menjadi makhluk utama dan kembali ke surga dulunya mereka berdua adalah suami istri yang sangat berbahagia diambil sebuah rumah di kota mereka hidup tentram di masa tentram saat mengandung anak yang kemudian lahir sebagai anak perempuan setiap harinya istrinya menginginkan kijang guling sebagaimana orang-orang suka memasak babi guling dan kadang kambing guling selalu terbayang dalam tetes liurnya kijang muda yang ditusuk besi beton dari mulut sampai ke dubur lalu diputar pada dua tonggak besi di atas bara yang menganga beberapa jam kijang yang perutnya sudah diisi daun belimbing yang bercampur bumbu itu terus diputar agar matang merata perempuan itu setiap saat membayangkan kijang yang diputar-putar di atas bara itu hingga air liurnya tetes pergirah berburu kijang aji sudah tak tahan mulutku diam lidahku kering membayangkan kijang muda yang diguling kulitnya coklat tua dan renyah rasanya jangan tunda lagi suamiku lalu dia pun pergi bersama seorang teman ke padang perburuan di Bali Barat malam-malam yang gelap berdua tak bercakap bahkan seolah selalu merahan nafas malam itu sepasang mata yang menyala tiba-tiba diam tak bergerak seolah menunggu dengan was-was jangan-jangan laras napan diarahkan ke kepalanya sepasang mata menyala itu dia membagaikan terpaku di batang pohon hanya nyala tanpa gerak lalu terdengar suara tembakan tunggal dan mata itu pun runtuh ke tanah bersama suara tubuh yang tersungkur kena teriak lelaki itu temannya bergegas menuju tempat sepasang mata jatuh ke tanah dengan senter di tangan menyala induk kijang teriak temannya lelaki itu agak kecewa sebab dia berharap dapat menembak seekor kijang muda yang diidamkan oleh istrinya rumput yang terinjak kaki mereka dan semak yang terkuak lalu temannya berteriak dia tak sendirian mana lagi tanyanya lelaki temannya menghunus goloknya dan menyerahkan senter untuk dipegangnya menerangi tubuh yang rebah itu dengan cekatan dia membedah perut kijang itu dan sesaat mengeluarkan bayi kijang yang menggeliat dari dalamnya syukur dia masih hidup katanya sambil membungkus bayi kijang itu dalam kain sarung yang sejak tadi melilit lehernya di rumah mereka disambut bukan oleh sorak-sorak atas keberhasilan mereka menembak seekor kijang tetapi oleh berita yang memacu jantungnya untuk berdebuk keras ibu dibawa ke rumah sakit kata pembantunya dan kisah selanjutnya kau pasti sudah tahu tak perlu lagi dikisahkan tentang gadis kecil yang bersahabat dengan kijangnya dan terbang ke langit mencari mamanya tahun-tahun dilawati oleh lelaki itu dalam kesepian terutama ketika anak gadisnya terbang ke langit tanpa mengucap selamat tinggal telah dia relakan gadis kecil itu bersama kijangnya mencari mamanya dan kijang itu pasti ridu pada induknya yang tak pernah menyusuinya mereka telah bertemu di taman bunga dengan hamparan renumputan hijau bagai permadani persia dimana gadis kecil itu bebas berguling-guling memeluk kijangnya yang mengedip-gedipkan matanya bertahun-tahun lamanya mamanya menunggu lelaki yang duduk kesepian di kursi malas di kebun rumahnya sampai pada suatu saat mereka dapat berkumpul kembali dan bersama hujan turun ke bumi sebagai anak-anak kerah yang lucu bertahun-tahun lamanya lelaki itu menyebut nama Tuhannya dan memohon izin untuk membersihkan dirinya dari dosa dan pembersihan diri itu harus dilakukan kembali di atas bumi yang penuh kekotoran ini dari tahun ke tahun kerah itu hidup berpasangan tanpa seorang anak pun sebab mereka bersumpah untuk tidak bersatu tubuh hanya sukma yang layak terpadu walau mereka suami istri orang-orang yang datang bersembahyang di pura itu sering memperhatikan mereka Giong Konon berperilaku sebagai manusia mereka tidak pernah menyerang para pendoa tidak pernah merampas buah atau kue yang dibawa sebagai sesaji oleh umat yang bersembahyang tidak pernah merampas buah atau kue yang dibawa sebagai sesaji oleh umat yang bersembahyang mereka selalu menunggu orang-orang selesai bersembahyang dan dengan sabar pula menunggu mereka mengulurkan tangan dengan buah atau kue yang mereka terima dengan tangan pula bila mana ada orang yang melempar kue atau buah kepada mereka sampai jatuh ke tanah mereka tidak mau memungutnya dan membiarkan keralayan merebut kue itu dan lari dari arena konon mereka benar-benar berperilaku sebagai manusia sebagai sepasang suami istri yang mencari rezeki dari orang-orang yang bersembahyang di pura itu mereka akan menerima buah yang bersih yang belum digigit manusia pernah seseorang mencoba mengupas pisang dan mencungil ujungnya dengan tangan lalu mengulurkan pisang setengah terkupas itu kepada mereka namun mereka diam saja tak hendak menerima pemberian itu walaupun tulus di hari yang baik itu janji harus ditepati sepasang kera itu duduk berdua diam di depan pura utama memohon berkah sang hiya maha menentukan lalu si jatan mendengar bisik dan kemudian mereka berdua berdiri saling berdampingan saling berbimbingan tangan menuruni tebing bukit menuju jalan raya dengan hati yang mantap mereka menghadap ke arah timur dan melangkah dengan niat mencapai pura di pinggir pantai yang terletak di timur kota 80 km jauhnya dari ladang ke ladang ke kebun mereka berayun namun kadang berjalan kaki di tepi jalan sebagaimana sepasang penduduk kampung yang hendak ke kota orang-orang yang melihat mereka membiarkan mereka lewat kadang menunggu dan mengulurkan buah-buah pisang yang mereka terima dengan membuka senyum lihatlah anakku mereka benar-benar mirip manusia seorang perempuan bicara dengan anak yang duduk di pangkuannya pada malam hari mereka berhenti di dangau di ladang petani dan esoknya kalau merasa lapar mereka mendekati rumah penduduk yang mengerti dan memberi mereka makanan namun sayang tidak semua orang tahu siapa sepasang kera itu karena mereka memang tidak pernah berjumpa dengan mereka dan tak pernah mendengar kisah mereka dan seorang anak muda yang menenteng senapan angin berburu-burung tiba-tiba melihat mereka di atas pohon memidik salah satu darinya dan jatuhlah kera betina mula-mula masih sempat bergelayut di ranting pohon namun akhirnya jatuh terbanting ke atas tanah kera jantan memburu turun dan memeluk tubuh yang mulai mengejang saat nyawa mulai merambat keluar darinya duh istriku kenapa hal ini harus terjadi lagi seolah dia merintihkan lagu duka yang mengusung masa lalunya siapakah yang memahami rintinya kalau mereka tak merekam sejarah yang tak pernah tertulis bagaimana orang tahu tentang peristiwa yang sudah berlalu anak muda itu datang mendekat dan menodongkan laras napannya siap akan menembaknya dan merobohkannya di atas tubuh istrinya sekilat dia ingin mati bersama istrinya sebagaimana apa yang mereka janjikan namun dilihatnya cahaya yang menuntunnya untuk bergerak terus ke arah timur tidak katanya bukannya aku tak bersetia kepadamu istriku tetapi ada tugas yang harus aku patuhi agar harkat kita kembali ke tempatnya semula aku harus sampai di pura sebelah timur mengaturkan sembah kepada yang maha berkehendak sehingga kita tetap bersatu sebagai manusia tembakan berdesis dan jatan kera itu melompat menghindar memanjat mohon dan dari ketinggian dia melihat pemuda itu membawa jasad istrinya pulang di rumah orang mengulitinya dan memasak dagingnya serta membagi gulai daging itu kepada para tetangga esoknya desa gempar sebab orang-orang yang ikut memangsa daging kera itu semuanya menjadi gagu tak bisa bicara sementara pemuda yang dengan gagah beraninya menembak kera itu ditemukan terbujur tubuhnya di atas balai kamarnya tak bangun lagi dengan kulitnya yang dingin dan dadanya yang tak lagi naik turun berita itu dengan cepat tersebar ke seluruh wilayah dan orang-orang berbisik tentang sepasang kera yang bertingkah laku sebagai manusia yang tinggal di pura selama bertahun-tahun dan tak pernah mengganggu manusia kera itu dengan kepala menuduk melanjutkan perjalanannya yang belum usai pada malam hari sampai di pura di tepi pantai dan tanpa beristirahat duduk menudukan kepalanya di depan tempat sembahyang utama dengan sekuntum bunga kemboja terselip di telinganya berhari-hari dan malam dia tinggal di pura itu mencoba meninggalkan rasa duka yang masih menyesaki dadanya dengan besar hati aku harus menjalaninya kisah hidup yang ku jalin sendiri dari dedaunan karpaku apakah mampu membentuk kipas yang dapat menyejukkan tubuh di kalah panas menyengat atau perangkat sembahyang yang penuh dengan bunga siapakah yang bertanggung jawab atas perbuatan selain diri kita sendiri dan aku harus menembus apa yang sudah ku perbuat dan istriku harus menjalani kembali kisah sedih yang sudah terjalin menyatu dengan masa lalu lalu ketika genap lewat tujuh hari dia mulai melangkahkan kaki kembali menuju ke barat kembali ke pura batu di tepi pantai dan menjalani sisa hidupnya sendiri sisa berapa harikah yang tersisa dia tak boleh mempersoalkannya hari-hari lewat dengan berdoa hari-hari di wilayah yang suci tempat manusia menyambung sumahnya dengan zat yang mahasuci kenapa aku tak boleh menyambung sumahku sebagaimana mereka hari-hari berlalu dan dia berharap pada suatu saat tiba saatnya dia berkumpul kembali dengan istrinya sebagai manusia menapaki jalan yang lebih bersih agar tercapai moksa kembali menjadi zat suci bercampur udara yang sedang pada lapisan paling atas paling dekat dengan zat yang maha zat singa raja 6 Agustus 2003 demikian membaca cerpen kali ini jika kamu menyukai channel ini tolong minta subscribe share video ini ke teman-temanmu berikan like komentar dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya sampai jumpa di episode membaca cerpen lainnya semoga bahagiamu dibudahkan hari ini sampai jumpa bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati